Menyikapi aturan larangan mudik antar provinsi, Pol Restarekan telah menirikan posko pengamanan dan menyiagakan 300 personilnya. Kapol Restarekan AKBP Vilol Praja menuturkan, dalam operasi ketupat Kayan 2021, pihaknya akan membuka 4 posko terpadu yang tersebar di beberapa titik. Namun apabila ada perubahan situasi, pihaknya siap menambah posko lagi. Vilol melanjutkan, ada 300 personil yang akan dilibatkan dari Pol Restarekan, namun jumlah itu akan bertambah dengan adanya dukungan dari instansi terkait. Nantinya posko terpadu menjaga pintu keberangkatan seperti di Bandara Juwata Tarekan dan Pelabuhan Tengkayu I. Sementara untuk pos pengamanan ada di Pasar Guser dan di Pantai Amal, khusus di tempat keberangkatan moda transportasi laut. Pihaknya akan melihat situasi lagi untuk membentuk posko tambahan, sementara petugas akan dibagi dalam 3 sip dalam sehari, dan pihaknya akan melibatkan instansi terkait untuk penempatan personil di pos pelayanan dan pos pengamanan. Nanti posko kurang lebih rencanakan masih 4, masalah ada penambahan lagi, kita lihat situasi yang jelas. Posko yang akan kita tempatkan itu ada di posko terpadu di Juwata, Bandara Juwata, posko terpadu di Tengkayu, pos pengamanan di Guser, dan pos pelayanan di Amal. Itu sementara yang fix, 4 posko yang akan disiapkan untuk penambahan posko lain, khususnya di tempat-tempat pemberangkatan moda transportasi laut, dan kita lihat situasi sebelumnya. Karena kan mengingat tanggal 6, mereka sudah menyediakan aktivitas perutasi.